PPS dan PPK tidak akan diperpanjang masa kerjanya untuk Pilkada 2024. Tetapi simak penjelasan dalam keputusan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Oficial. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait PPS dan PPK pemilu 2024 yang tidak akan diperpanjang masa kerjanya untuk Pilkada 2024. Mengapa bisa? Simak penjelasannya berdasarkan keputusan KPU dan jangan di-skip agar sahabat tidak gagal paham dalam penjelasan keputusan KPU. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Sahabat, masa kerja PPS dan PPK tidak akan pernah diperpanjang untuk Pilkada 2024. Sebab, masa kerjanya untuk tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adok penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hal tersebut tertuang dalam lampiran keputusan KPU tersebut, dimana dalam keputusan KPU tersebut dijelaskan bahwa masa kerja PPS dimulai dari tanggal 24 Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 14 April Tahun 2024. Sedangkan untuk masa kerja PPK dimulai dari tanggal 4 Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 14 April Tahun 2024. Artinya, masa kerja PPS dan PPK untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2024 adalah 15 bulan. Adapun penjelasannya secara terperinci akan saya jelaskan ketentuannya dalam keputusan KPU tersebut tentang ketentuan masa kerja PPK dan PPS. Berikut bunyi ketentuan masa kerja PPK dan PPS dalam keputusan KPU tersebut. 1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 2. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu B. Pemilihan 3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud angka 2 melaksanakan tugas, wawenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam pemilu atau pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan. 4. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan pemilihan dan atau B. Seleksi terbuka 5. Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya dapat dilakukan dengan ketentuan A. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS B. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan sebelumnya C. Dalam melaksanakan evaluasi KPU Kabupaten Kota menggunakan kuesioner D. Format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran 2E anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan pemilu atau pemilihan selanjutnya Nah, sahabat ketika kita menganalisa dari bunyi ketentuan masa kerja PPK dan PPS tadi maka dapat kita simpulkan bahwa dalam pembentukan masa kerja PPK dan PPS untuk penyelenggaraan pemilihan atau pilkada 2024 Bukanlah perpanjangan atau diperpanjang masa kerjanya sebagai PPK dan PPS pemilu 2024 menjadi PPK dan PPS pilkada 2024 tetapi diangkat kembali atau pengangkatan kembali PPK dan PPS untuk penyelenggaraan pilkada melalui evaluasi kinerja saat menjadi PPK dan PPS pemilu 2024 Masa kerja PPK dan PPS sebenarnya bisa diperpanjang tetapi konsepnya adalah untuk pemungutan suara ulang yang lebih dikenal PSU pemilu susulan dan pemilu lanjutan dan pemilihan susulan dan pemilihan lanjutan Nah, jika ada sahabat yang belum paham dengan PSU, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan simak penjelasannya berdasarkan regulasi pemilu Yang pertama PSU PSU merupakan singkatan dari pemungutan suara ulang Penyebab terjadinya PSU adalah sebagai berikut 1. Terjadi karena bencana alam dan atau penyebab lainnya 2. Terjadi karena rekomendasi saran perbaikan dari pengawas pemilu 3. Terjadi karena putusan mahkamah konstitusi Ada pun pengertian detilnya mengenai ketiga penyebab PSU akan saya jelaskan pada video saya yang lain jika ada kesempatan di lain kesempatan Kedua, apa itu pemilu lanjutan? Berikut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 431 Ayat 1 Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan dilakukan pemilu lanjutan Ayat 2 Pelaksanaan pemilu lanjutan Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti Pasal 432 Ayat 1 Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan dilakukan pemilu susulan Ayat 2 Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu Pasal 433 Ayat 1 Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu Nah, itulah penjelasan PPS dan PPK yang tidak akan diperpanjang masa kerjanya untuk Pilkada 2024 berdasarkan regulasi kepemiluan Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah singgah di channel ini Sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga di media sosial sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh